Udah, oke sekarang kita wawancanda bersama Boy Tempo Terima kasih Cing, gimana mas Boy kabarnya? Apa? Alhamdulillah sehat Mas Boy ini apa sih sebenernya? Gatau Enggak, profesinya apa? Nah itu kan sering bingung ya kalo ditanya sama orang atau engga sama saudara nih Boleh kerjaannya apa sih sebenernya? Kalo kerjaan kayak kita kan bingung freelance Entertain, ntar dia gak ngerti gitu kan kalo sama saudara-saudara kan Gak maksudnya kalo ditanya sama saudara-saudara gitu kan Entertain apa, ngisi-ngisi acara gitu kan Kalo di KTP mah Wira swasta Tapi gimana ya, dibilang kerja kayaknya banyakan nganggurnya Dibilang nganggur, ntar ada 1, 2, 3 gitu kan Kerjaannya ya, tapi kalo lo sendiri menyebut lo sebagai? Entertainer lah paling Emang apa aja? Ya nengisi Terus ada kokomben Nyanyi sama kokomben Vokalis ya? Vokalis Bukan vokalis sih Membaca lirik menggunakan nada Ya itu dia vokalis Vokalis ya Itu vokalis Terus Menghibur lah lebih ke di depan kamera gitu Kayak sekarang nih kan ada di depan kamera gitu-gitu Ci Tapi menghibur gak? Enggak Padahal dulunya kalo baca undang-undang pas upacara nih Gemeteran Gitu Oh rata-rata orang-orang yang terjun di dunia entertainment juga Awalnya gitu ya? Awalnya gitu ya? Pokoknya gugup lah kalo di depan umum Eh akhirnya Yang kita gak tau Tiba-tiba jadi kerja di depan Eh di depan apa? Di depan umum gitu Kok apa sih Mas Abdul? Aduh 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 Gue biarin Itu Apa sih namanya kalo yang kayak gini Di depan kamera Aduh 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 Dulu gue sering loh sama temen nih Begini Tidak tau apa yang lucu Tiba-tiba tau aja Kok gak tau apa yang lucu Apa komedi misteri cing ya Iya Kadang kita niat mau ngelucu gak lucu Kadang kita niat gak lucu Gak lucu juga Gak lucu makin gak lucu Nah terjun ke dunia komedi Itu mulai kapan mas Boy ini Bukan komedi sih sebenernya Dulu awalnya Pancatis yang ngajakin Oh Dibilang orang yang sangat berperang penting dalam karir gua ya Pancatis Walaupun karirnya juga gak bersinar-sinar banget Tapi sekarang Gak Pancatis tuh emang yang ngajakin dunia Nge-MC lah awalnya Belum ngamen-ngamen Ya itu baru ngamen setelah nge-MC setahun Pancat ngajakin ngamen-ngamen lah Lah kebalik kayaknya ya Nge-MC dulu Maksudnya kayaknya Perjalanan karirnya bukan biasa orang Ya biasa saya ngamen-ngamen dulu Terus udah mulai ada panggilan MC Kayaknya turun Karirnya turun Hahaha 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 Aduh ya omg Gimana ya Gimana ya Jadi dari awal nge-MC Terus baru Mulai karir dibilang ngamen Nge-amen Kenal-kenal dunia hiburan lah Kalau lu kan nge-MC emang Yaudah baca ya apa Ngebawain acara aja gitu MC apaan tuh waktu itu MC acara Pensi waktu itu Panggung gede Akparnas Akademi Parwisata Nasional Waktu itu acara Acaranya Panca Kok bisa lu bisa Nge-MC gitu Adeknya Panca dulu Adeknya Panca itu Satu tempat kerjaan Bukan satu tempat kerjaan sama Ewo Di Jagat Studio Odyssey dulu Oh Berarti lu dimulainya dari Jagat Studio Jagat Studio Tapi kan bukan Orang masih dibalik Layar tuh Studio Bagian pembukuan Ngitung-ngitung duit masuk Duit keluar gitu Oh Akhirnya dia ngajakin tuh Boy Abang gue Apa namanya Perlu MC tuh Bayangin Adeknya Panca yang lebih tua dari gua Adeknya Panca Panca umurnya berapa ya Nah gak tau Dia bilang tuh Umur Emang gaji aib Jadi gak bisa diumbar-umbar Gitu Oh Umur sama budget tuh Gajinya dia Gak bisa diumbar-umbar Karena Aib menurut dia Kok aib sih Iya maksudnya orang gak boleh tahu Rahasia Aib kan lebih ke Yang ini ya Yang apa Penotasi negatif Negatif Kok aib emang kenapa Umurnya kenapa aib Tau di Panca sekarang Kemarin Panca diundang Dia gak ngomong umurnya berapa ya Enggak Emang gak ada yang tahu tuh Dia gak ada yang ngatau kali Dikatip aja dikosong Tempatannya lahir kosong Iya 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 Terus lu bikin grup lawak boy Grup lawak Ama tembok Nah dulu sebelum lawak Ama tembok Ama cabu Ngamen Euk main gitar Panca nyanyi Ngamen tuh di Iya dulu Apa namanya Ngamen tuh Di Roti Bahar Edi Sekali ngetir tuh Udah bisa dapet 100 ribu Di Roti 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 Edi Bakar Roti Batar Roti Batar Edi Roti Bakar Edi Berapa cepet itu 100 ribu Sekali ngiter 100 ribu Kan emang Panca bukanya Agak melas dia Mungkin disitu juga Kali orang kesian Berapa kali loh Pindah Pindah tempat Kita gak bisa Gak pernah Kita tungguin Apa Tamu baru Enggak Jadi kita pindah Ke Tebet Ganti Roti Bakar Edi Dimana Soalnya di Apa namanya Si Singa Mangara aja Oh disana Terus kita pindah ke Tebet Motor Oh naik motor Bawa-bawa tas tuh Isinya wig Baju Bajunya tuh baju Ratu Jadi mulan sama Maya Lu jadi apa Gue jadi Maya Panca jadi Amat Bani Jadi kita ciuman tuh Panca Mulan Euk Maya Pake stocking Udah kayak banci Kalo di pinggir jalan tuh Orang pernah ngeliatin Dikirain banci beneran Emang gayanya pake wig Terus ini juga apa Joget Di depan umum Itu makanya yang lu bilang Tampil di depan umum Lumayan cepek Pokoknya paling kecil gue ucap nih waktu itu Sekali berhenti itu Enggak sekali berhenti Iya maksudnya sekali tempat muter Satu tempat itu Ditempat kan tuh Lagi rame-rame itu dulu Nah itu Apa Makanan-makanan Distro-distro gitu Distro-distro Lumayan Masuk gak tuh Masuk ya Gitu lah cing Namanya perjalanan yang gak disangka-sangka Akhirnya Akhirnya bisa juga ketemu Unci Lah lu ketemu gue pertama dimane? Paski dulu Ikut paski Ketemu tembok Ketemu Laskar Gabung Ketemu Bang Jio Nah kuncinya di Bang Jio Nah Jio nih emang Ketemu di paski Banyak orang beririsan tuh di Jio Apa ya Penyambungnya Penyambungnya itu Jio emang Emang banyak Relasinya dia Nah gak terus lu Tembok tuh Tembok tuh sih katanya apa sih? Tempat bikin orang ketawa Dulu tembok Ama Ocit Wingo Melon Ocit Nah Ocit nih Api Api berikutnya Anak-anak pengen ikut audisi Ocit gak bisa Karena? Nah gak tau deh tuh Pokoknya diganti sama Euk Kerja Oh kerja Carefour ya Diganti sama Euk nih Nah kan Euk masih sama Cabo kan Ya udah akhirnya Lo gak bilang bilang katanya lu Akhirnya pas di karantina kan Wah mau gak mau kan Harus Berarti udah masuk nih Udah serius kan ranahnya kan Akhirnya di karantina Euk SMS Panca deh tuh Ca sorry Ca Gua ikut dulu audisi ini sama anak-anak Itu kan bantuin anak-anak Buat ikut api Eh Panca bales Ya udah deh kita jalan masing-masing aja katanya Akhirnya udah disitu jalan masing-masing Bubar 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 secara Ya kesel lah Gue kesel gak kayaknya deh Ya kan Euk Niatnya juga awalnya emang gak mau bubar Maksudnya bantuin aja gitu Bantuin doang Emang di api lo masuk apa? Lima besar perwakilan Jakarta Oh Akhirnya syuting Pertama kali Dieliminasi udah Pertama kali syuting di eliminasi? Masuk TV tapi Masuk TV Tembok gitu tuh Melon Wigo Euk Ikut lagi gak kemudian? Kokom Namanya diganti Jadi Piala Dunia Tawa Waktu itu kan Berhubungan sama Pas lagi bertepatan sama Piala Dunia Jadi namanya Piala Dunia Tawa Yaudah akhirnya Euk Dion Wigo Pengen bikin band humor tuh Malah Melon yang gak ikut Malah Melon yang gak ikut Kokom Melon gak ada kan? Gak ada Melon itu bagai apa deh? Nah waktu itu kenapa dia gak ikut ya? Eh dia gak bisa nyanyi dulu Nah sekarang juga gak bisa Mungkin dia di Panca kali Hehehehe Jadi cabu Jadi came Hehehehe Panca Melon Jadi omong-omong Cabu juga namanya tuh Negatif ya orang tau Perek itu PSK lah Dulu ikut Apa sih tuh? Gongshow Iya dua kali gitu Iya dua kali Sebagai apa tuh? Ya itu Pak cabu Iya maksudnya yang itu? Nyanyi Bauin Ratu Aku sedang bingung Pokoknya Dia pelesetin lagu Oh masih aman dulu Melesetin lagu Full di pelesetin lagu Ganti lirik Kalau sekarang aman gak sih ganti lirik? Ganti lirik Aman asal izin Oh Asal izin tuh aman Dulu mah free aja udah Ganti lirik full Masuk TV Ya udah Sekarang udah susah Full emang cabu udah ganti lirik Karena Panca tuh dia Musiknya pake apa? Gitar doang Lu main gitar? Lu bisa main gitar Lu bisa main gitar Tapi gitar kopong Lu ada gitar tuh gimana aja? Ya dulu jahe Gak lah Maksa Kayak ngetes gue loh Manggung Acara ini Di mall Iya main gitaran doang Nah gitu Orang pada nonton aja udah Tawa gak? Enggak Tapi sama Panca pedenya Belajar diri tuh Dia pede ya? Sama Panca udah Belajar percaya diri ya Sama Panca Dulu Eok juga Malu gak malu tuh Ngamen Pake baju banci ya Iya Tapi udah pede aja Keluarga lu tau gak? Enggak kayaknya Sampai sekarang Kalo di TV ngeliat Cuman kalo kayak ngamen-ngamen Kalo kayak di ngamen-ngamen Mereka gak tau Keluarga lu gak tau? Enggak Cabuk Maksudnya lu Kalo keluarga lu tau Tau deh Masih boleh main Aba engga sama Panca Dulu kalo ngamen Emang gak gak tau Tapi pas masuk Lu udah lulus SMA tapi? Udah lulus Nge MC tuh udah lulus SMA SMA apaan? SMA IPS Ilmu pengetahuan? Seks Hehehe 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 Tosial dong Tosial 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 Tapi Awal kali ketemu Panca itu Karena adeknya Panca Adek Panca Satu tempat kerjaan Satu tempat kerjaan Iya Di odise itu Di odise Nah gak tau deh tuh Kalo gak ketemu Panca tuh Maksudnya lu jadi apa gitu? Nah itu Kita perjalanan tuh gak yang tau Maksudnya emang bener-bener Di luar rencana gitu lah Bener-bener gak pengen Nge MC gak pengen ngelawak dulu mah udah Sebetulnya kerja aja udah Jagain studio Orang-orang ngeliat artis Itu kan audisi kan dulu kan? Yang latihan tuh Peter Pan Artis-artis gede deh pokoknya Di odise itu? Iya Cuma ngeliatin doang Eh sekarang Bisa satu Panggung Satu panggung Panggung Apa siapa? Apa Panca juga Panca Emang cita-cita lu apaan boy? Gak tau Gak pernah punya aja Gak pernah cita-cita Jalanin let it flow aja ya Anjay Yoi Slow but show Slow but show Santai tapi Pertunjukan 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 Tapi emang jalan hidup kita gak tau ya Bener ya Dan yang mengubah jalan hidup kita itu kadang-kadang juga nemunya gak sengaja ya Kayak lu nemu Panca Nemu Panca tiba-tiba Karena adiknya Panca Temenan Temenan Tiba-tiba Setelah ikut Panca Gabung Masuk Paski Ketemu anak-anak Ketemu Temen dulu AA juga disini tapi kita dulu belum deket kan Pas lagi Di Atahiryah tuh Oh Paski DKI Paski DKI Iya Karena hari Kamis kan ngumpul terus Iya ngumpul kan temu-temu disitu doang Siaran radio Siaran radio Megangan ada siaran radio Temen tuh megangan Lo siaran juga disitu Siaran dulu Amas siapa ya Amas tembok Amas tembok Amas tembok dulu Eh Amas panca deh kalo gak salah sama panca Belum Belum Lo kan masih sama panca Tapi temen yang jadi koordinator dulu Iya boss radionya dia Boss radionya dia Dia jadi yang ngelatih lah Iya Iya Di itu ya AM ya dulu ya AM Bukas SK kan tuh ya Bukan Atahiryah emang ada punya Kayaknya gak salah deh Iya 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 dari situ baru Nah ketemu Ketemu sama Oh ketemu sama kokom Setelah di tembok ya Setelah di tembok Setelah di tembok Jalan berapa tahun Iya Kokom juga tuh karena ada job TVRI Setelah ikut Piala Dunia Tawa Kalo gak ada job TVRI yang hampir 2 tahun tuh Dari berdini kokom Gak tau juga kokom jadi apaan Oh jadi setelah lu ikut audisi Audisi Api Eh Piala Dunia Tawa Itu masuk 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 TV Berapa besar Besar ya pokoknya ngewakilin Jakarta deh Cuman Akhirnya Di eliminasi Sekali tampil Eliminasi udah Sekali tampil eliminasi Eliminasi sama kayak tembok Nah kenapa TVRI Ngambil lu Nah gak tau waktu itu kayaknya ada yang kenal Ada yang tau Benhumor Benhumor Kokom Madi cekinya juga itu Benhumor Benhumor Akhirnya kokom dipake Yaudah TVRI itu jadi kayak ajang Kita buat latihan Yang 2 tahun itu acara apa namanya Canda Canda Kota Canda Kota ya Sama Bang Diri Pokoknya pelawak-pelawak TVRI dulu Semuanya Ikut Itu ajang-ajang kita latihan 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 Nyari duit Ya kan Karena TVRI dulu abis panggung langsung dibayar Dapet duit ya Iya Tapi lo Lo kan gak ada yang Pemain Musik si beneran gitu kok Gak ada Gak ada yang basicnya nyanyi gitu Kita dulu mikirnya lucu aja deh Jadi Nah Bedanya Benhumor Kokom nih Sama Hah Kalo kenceng Cek 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 Udah Cek Gue Ya Kita awalnya komedi bukan musik dulu Jadi dulu kita kuasain Kalo ada band-band coffee juga tuh Yang berkomedi juga Iya Nah kalo dia kan emang basic musiknya Musiknya bagus Terus ya Suaranya Pelaset-pelasetin Diki Jadi dia adalah Musisi yang ngelawak Ngelawak Kalo kita yang ngelawak Pelawak yang main musik Pelawak yang main musik Nah gitu Jadi emang kemampuan musiknya Ya Gimana sih sebenernya Kalo playernya mah bagus Iya player-playernya bagus Cuman kita nyanyinya aja Bagus juga sebenernya Boy Cuman Cuman banyak yang lebih bagus Tapi yang lebih lucu jarang Ya lebih lucu jarang Tenang loh tenang Ya karena udah terbukti Beberapa TV udah Alhamdulillah kita udah kerja sama Cuman satu doang TV ini RCTI belum pernah Lo belum pernah RCTI Belum pernah RCTI Dulu itu kita Apaan Yang Indonesia musik Musikbok Ingo Indus Indus SCTV SCTV Belum Oke nih An TV udah Ini sebagainya macam udah lah pokoknya Bentar lagi nih RCTI Minta kokom Amin Fituring abdel musikodian ah amin apa musik kita bikin musikodian ya di net kita udah tuh tuh namanya kan rezeki nggak di sangka dari sangka benar-benar jalanan nih kita bikin awalnya dulu iya jokodian jokodian masuk ke diminta oleh net dibikin di net bikinnya terus orang netnya ngeliat ada musikodian apa nih selipin nih selipin jadi masuk juga episode-episode ih tinggal bulan puasa bulan puasa kemarin dapet lagi dapet lagi buka air kan dibuka air bulan puasa berikutnya lo lagi gue enggak malas sahur sahur iya alhamdulillah mungkin bulan puasa depan sahur sama buka nih pas nih pasti ada tuh sahur sama buka namanya puasa iya bukan kitanya berarti ada kokomnya amin amin ada ada anjingnya juga bulan puasa sama buka iya tahun pertama kali dapet job puasa itu dulu pernah apaan trans apaan sahur nama acaranya lupa kita main itu beda studio setiap hari juga cuma dua episode Oh episode enggak yang setiap hari Oh iya berarti itu enggak harusnya setiap hari tapi karena yang outdoor di nggak jadi ada indoor doang outdoor hilang semua semua termasuk kita hilang itu padahal udah itu kayaknya kalau sahur nih buat buat artis-artis yang baru gitu kayaknya pengen banget tuh tampil di sahur sama buka dibuka karena ratingnya tinggi kan iya banyak-banyak nonton iya banyak-banyak kayaknya pridenya udah beda aja gitu kalau udah tampil di situ Alhamdulillah setelah tampil di sahur dibuka gitu Alhamdulillah Jopekokom rame sama aja di TV ya di TV tapi ada orang juga banyak lah ya kayak ada ada temen juga yang bilang emang lu eh pasti di TV lu gitu Maksudnya konsep karena kita punya konsep kan iya nah konsep bagusnya di TV Kalau di Di off-air kayaknya bisa, cuman apa namanya emang yang lebih bagus tuh di TV, cuman off-air bagus gitu. Off-air juga lumayan ya. Cuman kalau misalnya di TV kayaknya orang lebih ngelitik gitu. Ngeliatnya lebih emang sebuah konsep gitu. Sebuah pertunjukan TV. Sebuah pertunjukan TV. Iya, iya, iya. Karena lu juga basicnya semua pelawak. Iya. Player-playernya juga bisa ngelawak akhirnya sekarang. Bisa ngelawak. Bisa ngelawak. Ada yang bisa ngelawak, ada yang bisa ngelawan. Bisa ngelawan sih daripada yang ngelawak. Iya, iya. Oke lah kalau begitu Mas Boy, terima kasih. Terima kasih. Tidak berbagi cerita. Sama-sama, Cing. Mudah-mudahan kokomnya tetap solid. Amin. Berkah terus. Amin. Jobnya makin banyak. Studio Yoncing juga mudah-mudahan semakin berkah lagi. Amin. Banyak membantu para musisi-musisi yang saat ini terdampak Covid ya. Iya, iya, iya. Apalagi PSBB lagi nih sekarang. Iya, iya, iya. Live tetap ada tapi kan. Nah itu dia tuh. Ntar malam ada nih live nih. Oh, live ada. Emang dia nontonnya kapan nih? Tau. Iya, 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 iya. Oke lah kalau begitu mudah-mudahan jobnya makin banyak. Amin, amin. Kita bisa punya acara lagi. Amin, amin. Kolaborasi lagi. Amin. Karena enak ya. Kerjanya tuh enak kalau rame-rame ketawa-tawa gitu. Iya, kerjanya gak beban. Gak beban. Oke, sampai jumpa lagi di wawancanda berikutnya.